Halo teman-teman, welcome back to my channel, kembali lagi di channel keiva sharif di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat reels di instagram baik itu lewat instastory ataupun lewat menu reelsnya itu sendiri ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube keiva sharif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya yuk langsung aja ke tutorialnya oke teman-teman jadi disini kalian langsung aja masuk ke instagram untuk cara pertama aku pakai yang menu di reelsnya ini ya teman-teman nah setelah kalian masuk di menu reels ini kalian bisa klik tanda kamera ini di atas kita klik nah setelah itu kalian bisa pilih untuk video ataupun kalian bisa langsung buat videonya disini juga bisa aku cari videonya dulu untuk yang video yang aku upload yang aku upload di reels ya teman-teman nah disini aku pakai video ini ya teman-teman terus kalau udah kita langsung masuk tambahkan masuk ya untuk tadi videonya ini sedikit aku kasih ini segini itu bisa kalian tambahin untuk video apa lagi gitu ya tapi disini aku cukup segini aja videonya terus kita klik cuplikan dan setelah itu kita klik berikutnya oke teman-teman oke kita klik berikutnya disini kalian bisa kasih apa kasih tulisan ataupun kasih caption terserah kalian ya nah kalau udah ini bisa dibagikan ke beranda ataupun tidak usah tidak apa-apa tapi disini aku akan bagikan ke beranda terus untuk story story kalian bisa langsung bagikan ke instastory sini tapi kalian harus bagikan dulu bagikan dulu reelsnya agar tidak hilang ya teman-teman kita bagikan nah kalian bisa pilih salah satunya itu tadi mau di reels atau instastory kalau kalian pilih instastory maka reelsnya tidak ada kalau kalian pilih reels maka instastorynya tidak ada agar dua-duanya ini cara yang kedua ya teman-teman ini cara yang pertama seperti ini kita bisa bagikan ke salah satunya aja untuk cara yang kedua kita masuk seperti biasa ke instastory kita nah disini kalian bisa seperti yang tadi ya teman-teman ataupun kalian bisa mau nambahin audio ini salah satu cara agar ketika kalian upload instastory mau dikasih lagu tapi tidak ada tulisan atau kayak kayak gini misal contoh ya teman-teman ini aku contohin aja kita gak usah kasih foto atau apapun nah kayak gini ya nah disini kalian gak usah kasih apa-apa musiknya juga gak terlihat musiknya juga gak terlihatkan misal musik apa ataupun ataupun musik yang kayak password instastory tambahkan musik gitu disini tidak terlihat teman-teman nah disini juga sama ya seperti tadi kalian bisa bagikan ke reels ataupun instastory karena ini biar beda gitu aku bagikan ke instastory ya teman-teman nah ini aku bagikan bagian nah kayak gini teman-teman ini yang di reels aku itu tidak akan masuk ke instastory karena aku tadi bagikannya ke reels dan untuk yang kedua aku buatnya reels tapi di instastory reelsnya itu dibagikan di instastory jadinya seperti ini teman-teman ini aku kasih lihat ke kalian untuk reelsnya nah disini udah muncul untuk reels aku yang tadi aku buat oke terus yang di feed tidak ada ya teman-teman nah ini udah muncul ketika kalian tidak mau muncul di feed kalian kalau ini dihapus maka otomatis reel yang ada di yang tadi kalian upload itu juga kehapus jadi diusahain biar tetap di feed kalian gitu kalau ini dihapus nanti reelsnya juga ikutan kehapus teman-teman jadi ini kayak ada keterkaitan gitu ini aku lihat ini masuk ke beranda aku lihatin ke kalian untuk yang tadi ini kayak gini teman-teman jadi tetap ada musiknya ingin pakai lagu tapi lagunya tidak masuk gitu di instastory kalian contohnya ya misalnya kayak gini ini masuk di instastory ini ya disini kalian pilihnya yang tadi itu reel kalau ini cerita nah kayak gini ini buat kayak foto gitu terus disini kalian bisa pilih musik musik yang sama ya kayak yang tadi ya teman-teman ini kayak gini ini kayak gini kan ini kayak ada ini caranya kayak gini ada kayak gini terus kalau yang tadi itu ya aja teman-teman tapi bisa pakai musik ini bisa kita buang nah terus setelah itu kita bisa bagikan cerita kita ini kayak gini teman-teman nah bedanya seperti ini ya teman-teman di atas ini ada tulisan lirik lagunya tapi disini kosong gitu teman-teman tetap pasti ada musiknya kayak gini terus disini juga disini juga ada musiknya tapi bedanya ini kalau ini ada di botolan drills kalau yang ini nama dan juga judul lagunya penyanyi dan judul lagunya gitu teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman tutorialnya moga video ini bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe channel youtube klik versiative dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya see you on my next video dadah